Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika tidak ada tiga tanda ini, mantan belum melupakan. Jadi kita kan bertanya-tanya, apakah mantan sudah melupakan kita? Ya, karena mantan sama sekali tidak pernah bicara kepada kita, tidak pernah chatting, tidak pernah telpon, kalau ditemui dia menghindar, kalau didatangi asisten rumah tangganya bilang mantan sedang pergi, dan seterusnya. Maka, wajar sekali jika kemudian muncul pertanyaan dalam hati kita, apa dia ini sudah melupakan kita? Nah, jadi selama tidak ada tiga tanda ini, mantan belum melupakan kita, mantan masih ingat kepada kita, bahkan mantan masih kangen dan mengharapkan kita. Apa itu? Yang pertama ya, sama sekali tidak ada kabar, tidak ada tanda bahwa mantan akan melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi bersama orang lain. Apakah mantan bertunangan, apakah mantan foto pre-wedding, apakah mantan men-share foto pernikahannya, atau mantan foto sedang acara keluarga ke calonnya yang baru, atau keluarganya mengundang calonnya mantan, dan seterusnya. Jadi, sama sekali tidak ada kabar-kabar postingan-postingan mantan di media sosial yang berkaitan dengan hadirnya orang lain, dan akan memasuki jenjang yang lebih serius, pernikahan. Jadi, tidak ada kabar itu. Ya, mantan sibuk-sibuk saja dengan kegiatannya sendiri. Bekerja, kalau masih kuliah ya kuliah, olahraga, makan-makan, nonton film di bioskop, jalan-jalan, shopping dengan teman-temannya, ke mall, ke pantai, dan seterusnya. Kegiatannya seperti itu saja. Tidak ada tanda-tanda mantan memiliki seseorang yang pengen dia seriusi. Jadi, pengen di seriusi itu kan yang paling gampang. Biasanya sudah dibawa atau diperkenalkan dengan keluarga. Mantan juga begitu, diperkenalkan ke sana. Dan sudah ada tahapan-tahapan persiapan ya, menjelang pernikahan. Sudah pergi ke desainer untuk apa itu, ngukur baju itu ya. Sudah datang ke butik begitu, untuk memilih baju yang akan digunakan untuk foto pre-wedding dan seterusnya. Jadi, tidak ada tanda-tanda itu. Yang kedua, mantan tidak menghilang dari media sosialnya. Nah, biasanya orang itu ya, kalau dia sedang kecewa atau baru berpisah. Jangankan sudah berpisah, baru kecewa saja. Ada dua cara yang orang lakukan. Yang pertama, curhat dan marah-marah di media sosialnya. Yang kedua, yang orang lakukan adalah menghilang dari media sosialnya. Kenapa dia menghilang? Ya, karena dia pengen menyendiri saja. Media sosial itu mungkin sesuatu yang melelahkan ya, karena terus harus memikirkan, memposting sesuatu begitu. Nah, dia butuh waktu untuk menyendiri, untuk menenangkan hati, dan seterusnya tadi. Dan, dia tidak ingin apa yang dia kerjakan sekarang diketahui oleh orang yang sedang dia benci atau sedang dia tidak sukai pada saat ini. Karena sedang berpisah, misal begitu. Maka, dia menghilang dari media sosial. Karena dia tidak mau apa yang dia kerjakan itu diikuti terus. Dipantau terus, diawasi. Dia tidak mau. Dia ingin meraih kebahagiaannya sendiri. Nah, itu biasanya yang dilakukan orang. Ini tidak, mantan tidak menghilang dari media sosial. Dia tetap memposting sesuatu, dan itu mantan banget lah. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dia. Semua orang punya kebiasaannya sendiri-sendiri di media sosialnya. Ada yang hobi memposting tentang pakaian, sepatu, mobil baru, sepeda motor, naik sepeda, dan seterusnya. Nah, itu orang punya gayanya masing-masing saya lihat di media sosial itu. Mantan tetap dengan kegiatannya seperti biasanya. Yang ketiga, mantan tidak berubah. Jadi, mantan ya seperti itu-itu saja. Karena banyak sekali orang yang berpisah, kemudian berusaha merubah dirinya. Nah, dia memunculkan, kalau istilah anak muda sekarang itu, karakter yang baru. Baik dari karakter kepribadian, ya, cara bicara, dan seterusnya. Cara berdandan, cara berpakaian, model rambut, dan seterusnya. Dia menampilkan karakter yang baru. Karena apa? Dia pengen memulai sesuatu yang baru. Dia ingin lepas dari masa lalunya bersama kita. Dia ingin memulai sesuatu yang baru. Ya, bahkan semuanya dia berubah. Di media sosialnya, foto profilnya berubah. Ya, kemudian postingan-postingannya pun gayanya sekarang berubah. Kalau dulu postingannya seputar hobi-hobi saja. Nah, sekarang postingannya lebih serius lagi. Misal tentang masa depan, ya, mempersiapkan pekerjaan, tabungan, dan seterusnya. Gayanya sangat berubah sekarang. Begitu juga dari cara dia mendandani dirinya. Ya, kan banyak tuh. Kita lihat ketika masih SMA itu rapi-rapi. Rambutnya rapi. Begitu masuk kuliah itu karakternya baru, ya. Kan baru mendapatkan kebebasan, ya. Kalau jadi mahasiswa itu. Dulu ketika masih SMA, setiap hari harus berangkat sekolah pakai seragam. Sekarang bebas, ya. Bajunya bebas. Mau rambutnya gondrong. Mau rambutnya dicet, dan seterusnya. Bebas sekarang. Nah, jadi biasanya begitu tuh. Orang yang ingin melupakan masa lalunya, mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang tidak enak tuh di masa lalu. Ketika SMA, dan seterusnya itu. Nah, masuk kuliah dia pengen menampilkan karakter yang baru. Menjadi seseorang yang baru. Dan itu bisa dilihat tuh. Dari cara dia menampilkan diri. Kalau kemarin rambutnya pendek, sekarang gondrong, ya. Kalau kemarin baju selalu dimasukkan rapi, begitu. Sekarang, wah, pokoknya. Dandanannya sama sekali berubah. Dan itu adalah cermin dari hati. Apa yang sedang diinginkan oleh hati seseorang. Nah, jadi itu ya. Itulah yang kemudian menjadi tanda. Jadi kalau mantan berubah, itu bisa jadi usaha dia untuk melupakan masa lalunya bersama kita. Tetapi mantan sama sekali tidak berubah. Ya, begitu-begitu saja. Foto profile di media sosialnya tetap yang itu. Ya, nama atau judul media sosial kan semuanya punya nama, ya. Kadang-kadang nama kita itu kan mirip-mirip. Nah, semua orang harus punya ciri khasnya. Biar mudah ditemukan, ya, oleh teman-teman lama dan seterusnya. Nah, ini tidak berubah juga. Tetap yang digunakan itu, ya. Mantan juga tetap rajin memposting sesuatu. Beda kalau kemudian dia menghilang. Memang tidak ada yang dia rubah. Tetapi dia menghilang. Tidak pernah memposting sesuatu. Artinya media sosialnya memang tidak pernah dia sentuh lagi sekarang, ya. Dia sibuk dengan hidupnya di dunia nyata. Tetapi mantan sama sekali tidak merubah apapun di media sosialnya. Begitu juga dengan penampilannya. Ya, begitu juga dengan sifat karakter postingannya dan seterusnya. Semuanya tetap sama. Semuanya tetap mantan banget. Artinya ketika tidak ada tiga tanda ini. Jadi yang pertama tadi, mantan tidak menunjukkan akan serius dengan orang lain. Yang kedua, mantan tidak menghilang dari media sosial. Tetap rajin di media sosial. Yang ketiga, mantan sama sekali tidak merubah. Nah, kalau kita merasakan tanda-tanda ini atau melihatnya. Jadi tidak ada tanda-tanda ini. Maka mantan belum melupakan kita. Ya, artinya saat dia merasa tidak perlu untuk merubah diri. Dia tahu persis karakter dia yang seperti ini itu yang bisa menerima cuma kita. Artinya, besar harapan. Bahwa sesungguhnya, mantan juga masih menyimpan harapan yang sangat besar untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, jadi sekarang yang paling penting ya, yang harus terus kita lakukan adalah memastikan. Bahwa mantan ini akan berjodoh dengan kita. Nah, itu yang paling penting banget. Dan jangan pernah dilupakan itu. Sediakan waktu setiap hari untuk itu. Bagaimana cara memastikannya? Satu-satunya yang bisa memastikan ya, mantan akan berjodoh dengan kita adalah dengan doa. Insya Allah, dengan doa, kalaupun mantan, ternyata bukanlah jodoh kita. Takdir bisa berubah. Mantan akan berjodoh dengan kita. Karena yang namanya takdir itu tidak bisa ditolak. Ya. Tidak berjodoh. Tidak bisa ditolak. Kecuali dengan doa. La yarudulko doa illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Kecuali doa. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.